Pemirsa Silat R CTI Kampung Halaman identik dengan tempat kelahiran dan juga menjadi tempat yang memiliki peran penting dalam kehidupan seseorang. Banyak orang merasa bahwa kampung Halaman tidak akan bisa dirupakan. Karena kampung Halaman menjadi akar di mana seseorang itu berasal, bertumbuh hingga mencapai titik kehidupan sekarang ini. Dan pemirsa inilah para artis yang bahagia saat pulang kampung. Siapa sajakah mereka? 1. Maya Estianti London ternyata menjadi kampung halaman bagi Irwan Musri, suami dari Maya Estianti. Mendatangi London, menempatkan Maya di urutan pertama artis yang bahagia saat pulang kampung. Diantar oleh putra bungsunya Dul Jailani, juga sang kekasih Tisa Biani. Mereka menjemput Irwan yang berada di apartemen. Duduk di first class, Maya menikmati penerbangan yang mengantarnya ke London. Meski harus transit di Dubai selama 2 jam. Menikmati layanan kelas eksekutif, Maya menikmati berbagai fasilitas. Termasuk makanan yang menyajikan menu kavia. Tiba di London, Maya dan sang suami gegas menuju hotel. Menikmati makanan hotel yang Maya sebut sebagai bule style. Maya merindukan sambal terasi dan juga sambal pete. Karena tak ada sambal untuk menikmati omelette, Maya membuat racikan saus tomat yang dibubuhi saus tabasco agar terasa pedas. Setelah itu mereka berkeliling kota London sambil bernostalgia. Maya sengaja mendatangi Abbey Road, sebuah jalan legendaris di mana musisi asal Inggris membuat salah satu cover album di jalan itu. Seperti turis yang lainnya, Maya pun ikut mengambil gambar saat dirinya melintasi zebra cross dan bergaya bug group The Beatles. Aku sekarang mau pulang kampung, pulang kampungnya ke London, pulang kampungnya L maksudnya ya. Aku mau bakal ninggalin si Dul Celani selama seminggu. Ya aku di London cuma 2 hari, eh 4 hari tapi perjalanannya 2 hari jadi 6 hari totalnya. Tidak lama kok Dul. Eh ini juga ikutan mau nganter aku. Eh aku itu ya, tadi 1100 harian. Eh 1100 harian. Papah ya? Ya udah. Mau ikut nganter airport? Iya. Sama doel. Setiawes yuk berangkat. Berangkat dulu guys. Tapi aku belum ke airport sih, aku mau langsung jemput Teddy dulu. Aduh, paspor tuh ketinggalan guys. Aduh, kipiannya. Itu paling penting ya. Tapi untung ada driver atau lagi yang nganterin paspornya ke apartemen. Sekarang aku jemput Teddy dulu ya. Portnya, dianterin sama drivernya Dul. Alhamdulillah gak ketinggalan. Bisa, thank you udah nganterin ke airport. Dadah. Oke, datang ke airport. Daaah. Dan perjalanan dari Jakarta-Dubai memakar waktu sekitar 8 jam. Kebanggaan dari Jakarta-Dubai dapat kavia. Dari Dubai London dapat kavia lagi. Walaunya udah berapa tahun, 05 tahun kali gak kesini. Waktu itu sempat mau kesini, cuman gak jadi. Karena visa-nya anak-anak gak sempat keluar. Jadi cancel. Angling juga. Oke guys, udah sampai di hotel. Sampai sini aku mandi dulu ya. Sampai di hotel. Bukar omarang juga guys. Lagi jalan-jalan killing time. Kita bakal ke restoran Mamma Mia. Satu restoran isinya lagu-lagu Mamma Mia. So, sekarang killing time. Jalan-jalan di area-area yang dekat di Kedling. Sebagai turis ke Abbey Road. Deket dari apartemen soalnya jalan kaki. So, karena deket. Jadi aku memutuskan untuk pengen foto di Abbey Road. Udah pernah lakuin sih, cuman sekarang karena deket. Jadi pengen ulang lagi foto di Abbey Road. Sendirian. Ini foto grup The Beatles di Abbey Road. Aku juga mau foto di lokasi yang sama. Tapi di sisi sebaliknya. Di setiap sesusahan pasti akan ada kemudahan. Itu benar banget. Dan Allah bersama orang sabar. Dan setelah sabar tuh pasti akan ada yang banyak kebahagiaan. Yang akan menjemput. Itu udah aku lewati dan aku alamin. Jadi itu gak salah. Itu benar-benar apa yang dijanjikan Allah tuh benar gitu loh. Jadi selama kita sabar. Walaupun sabar tuh gak gampang. Di urutan kedua artis yang bahagia saat pulang kampung. Ditempati oleh Felicia Angelista. Mengajak suami dan anak-anak tercinta. Feli terbang ke Manado, Sulawesi Utara. Saat tiba di bandara Samratulangi Manado. Keluarga menyambut kedatangan Feli. Hito, Bible dan Zefanya. Serunya saat menuju ke rumah. Kendaraan yang mereka gunakan adalah pick up. Bible yang dipanggu oleh tantenya. Terlihat anteng menikmati suasana pedesaan yang begitu indah. Feli dan Hito bersama kedua anaknya menikmati keindahan pantai. Mereka bermain pasir. Bible juga mendapat hadiah sebuah keong kecil dari kerabatnya. Saat akan kembali. Mereka lagi-lagi naik mobil pick up. Yang rupanya memang sudah menjadi transportasi yang lazim digunakan di tempat itu. Keseruan berlanjut saat Feli dan keluarga kecilnya naik Andong berkeliling kota. Sampai keseruan di kampung halaman harus berakhir. Karena Feli dan Hito harus kembali ke Jakarta. Baju pulang kampung dikepalkan. Baju pulang kampung. Baju pulang kampung. Baju pulang kampung. Baju pulang kampung. Wuuu. Hahaha. Hahaha. Wah Tuhan. Halo. Tadah. Aduh woy mata jatuh langsung. Tadah semuanya. Pertama kali naik pick-up, aku emang seneng naik pick-up kalau di sana. Bahkan dulu tuh aku suka naik mikro. Mikro tuh apa ya, angkot gitu. Jadi aku kalau di Mnado emang sukanya kayak gitu. Soalnya kan kalau angkot-angkot atau pick-up di Mnado tuh kayak benar-benar berasa pulang kampungnya gitu gue. Jadi yaudah, emang seneng banget. Nafa Urba Lahir di Magelang, sehingga kota yang berada di Jawa Tengah itu selalu menjadi kota kesayangan bagi Nafa Urba. Menempati posisi ketiga artis yang bahagia saat pulang kampung. Mulai dari bertemu dengan tetangga yang Nafa sapa dengan panggilan Pak Lek, mereka bernostalgia mengenang masa kecil Nafa, hingga Nafa menemani Pak Lek ke pemancingan. Nafa yang hadir di acara kesenian tradisional dan menari tari soreng bersama. Ya, Nafa sangat fasi saat berbahasa Jawa. Saat menikmati Dawit Ireng, Nafa mengajak berbincang sang penjual Dawit. Selain bertanya tentang perjalanan hidup sang penjual Dawit, Nafa juga mendoakan kesuksesan untuknya. Begitupun saat berbelanja di pasar tradisional, kaum ibu yang tengah berbelanja pun heboh menyambut kedatangan Nafa yang berbalut pakaian serba hitam. Sambil berbelanja, Nafa terus meladeni permintaan ibu-ibu untuk berfoto bersama. Berkabung dengan masyarakat yang ada di Grabak luar biasa. Beri tepuk tangan buat Mbak Nafa! Terima kasih. Dari kelas 2 SW, kan ini orang tua ya? Kok sih enggak dicerahku? Aku buku-buku Maksudnya gimana? Kan ini pusah hanya orang tua Orang tua? Ya, terus pak lanjutin Kamu tegelannya dari gua Mas tuas daya, jadi maka ngelah, terus dalah Kamu luar enggak sama-sama Masih-masih Masih-masih Masih, masih, masih Masih-masih Satu, dua, dua Tidak, masih Masih, masih Masih, masih Kalau sekarang, ya saya lebih mendahulukan keluarga, which is itu anak saya, bagaimana masa depannya dia. Di urutan keempat ada Judika dan Duma Riri Silalahi, artis yang bahagia saat pulang kampung. Duma yang besar dan tumbuh di wilayah yang berada di tepi danau Toba mendatangi daerah wisata Taman Bunga yang menyerupai bukit. Ternyata tempat itu banyak menyimpan kenangan bagi Duma. Bahkan tanpa sengaja dia berkisah tentang cinta monyet semasa SMA yang langsung mendapat ledekan dari sang suami. Sementara Judika melakukan napak tilas di kota Brastagi. Kota berhawa sejuk yang berada di Kabupaten Kaban Jahe juga memiliki kenangan indah untuk Judika. Namun sejak usia dua tahun pindah ke Brastagi, Judika pun mendatangi bangunan SD, SMP hingga SMA tempatnya menuntut ilmu. Bermain juga melakukan kenakalan-kenakalan saat remaja. SMA 1 Brastagi, meski hanya bersekolah satu tahun di tempat itu, Judika selalu terkenang bagaimana dia menjadi ketua kelas dan selalu dilibatkan saat upacara di sekolah. Keseruan pulang kampung, Judika dan Duma ditutup dengan bernyanyi bersama. Kakak Duma yang ikut berwisata di Bali G bersama menendangkan lagu-lagu Batak. Sebelum bernyanyi mereka membagi suara dan suara merdu pun berkumandang. Meski sempat terjadi kesalahan, mereka kompak bernyanyi yang keberduan suaranya bikin terkesima. Tarah bunga Bali G, kalau jaman dulu sih pas waktu SMA, kalau aku sering main kesini. Jadi main dulu sama teman-teman, kalau ada di sekolah disini JJS, jadi rame-rame kesini. Jadi supaya kalian tahu sedikitlah cara kita untuk menikmati hubungan kita. Nah, ya kita romantis-romantisan walaupun awak ini gak romantis sama sekali. Yana? Itu tempat-tempat aku waktu SMA, Pak. Itu ya? Bunga Atara itu? Ya, itu tempat untuk nongkrong, terus tempat untuk... Apakah kamu ada masa lalu disini? Ya, cinta-cinta monyet. Wah, ternyata dia. Nah, apa-apa dulu main bola disini? Nah, dulu aku sekolah sini nih. Ini masih aku ingat ini sempat jadi kelas. Tapi mana bolanya? Ini tempat aku main bola dari dulu. Jadi, ini sebenarnya di belakang sekolahku. Ini sekolah SMPku disitu. Jadi bisa tinggal manjat tembok gitu. Udah masuk. Tuh, lihat tuh. Kenangan gue. Hotel Sibayak disana kelihatan kan? Nah, oke guys. Ini sekarang ada di SMA aku. Walaupun aku cuma kelas satu aja disini. SMA Negeri satu beras lagi. Satu catur bulan. Nah, dulu masih pakai sistem cawu, catur bulan. Backing vokal pendukung. Yang terdiri kakak ipar aku. Ini istrinya Bang Erick. Yang nomor dua. Ini Mama Nemo. Trio apa kita? Trio. Petong Khois. Petong Khois. Ini kak. Mbak Ray. Mak Ray. Ini salah juga. Coba di sini. Mediu Soepran. Anak. Kamu lagi dua. Aku lagi dua yang bisa. Sayap-sayap patah sayap. Biasanya kayak gini-gini. Begitu masuk, ada salah-salah ruang. Iya. Oke? Tama-tama. Oh rumah di dia Oh Oh rumah alusia wita-wita tersangat bunga Kalau gue kan ngejalanin aja hidup yang gak tau kita seperti apa, tapi memang dari kecil tuh kegiatan yang paling gue jalanin sampai sekarang tuh emang nyanyi. Nyanyi sama olahraga, udah itu dua tuh paling, makanya sekarang, sampai sekarang pun aku begitu, nyanyi terus kegiatannya, hobinya olahraga. Di urutan pamungkas ada Lesti Kejora yang menikmati keseruan di kampung halamannya. Mengajak serta suami Rizky Bilar dan putra sematawayangnya, Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar. Lesti dan rombongan harus menempuh perjalanan hingga tujuh jam untuk mencapai Cianjur. Ketika tiba, sambutan datang dari ayah dan mama Lesti yang langsung menggendong sang cucu. Saat berada di kampung halaman sang istri, Bilar dengan cepat beradaptasi. Bersama sang istri, Bilar menjajal olahraga foli untuk pertama kalinya. Bermain di lapangan yang masih beralas tanah merah, Lesti dan Bilar berbau dengan para tetangga. Sesekali Bilar terjatuh. Dan kelucuan muncul saat wasit lupa menghitung skor. Langsung diprotes oleh Bilar dan Lesti. Keseruan berlanjut saat pasangan yang menikah pada 2021 ini jalan-jalan ke pasar malam. Dengan sabar, Lesti menjelaskan tentang pasar malam yang kerap muncul di saat hajatan atau hari-hari besar nasional. Berbagai makanan mereka beli mulai dari roti bakar, bakso aci, buah-buahan hingga pete. Bilar yang berdarah Minangkabau bahkan mencoba menggunakan bahasa Sunda saat akan membeli burger dan sosis bakar. Setelah menelaki proses yang panjang, terjal, berbagai cobaan dan rintangan, Terima kasih. Kita sama juga. Menginap selama beberapa hari ya di sini ya. Terus, ya begitulah. Terus, ya begitulah. Karena gue dapet pengalaman baru kan main olahraga yang baru kali ini gue mainin. Berarti besok seksi malah kok. Atau tiba-tiba seksi? Pasar malam ya. Memang orang yang jualan bukan? Karena ada acara gini. Kenapa gitu? Kan ada hiburannya. Berarti spesial loh. Iya bikin dulu deh. Bikin dulu ya. Kakak, kakak. Jadi dulu suka beli. Bikin mulu. Kamu berarti gak bener ngerawatnya. Salah makan kali. Salah makan ya? Ilis, di calan naon. Di calan petai. Petai? Ini apa sayang? Satu. Dia takut salah ayam. Oh iya. Gak apa, dia mau beli makanan buat anak-anak dulu. Dia mau layam deh. 10 ribuan. 10 ribuan. 10 ribu. Oh itu dulu. 10 ribu per hiji per hiji. Gini, 6. Gak 10. Ya boleh, sepuluh. Tapi ke kamar mandi dia tuh bagus. Ya gak apa-apa. Nih yang panjang. Semua suka kan? Burung. Semua suka. Anak kan lagi lucu-lucunya. Dikit-ikit bunda, dikit-ikit papa. Udah lagi nikmati itulah. Baru main volley loh dengan Cianjur. Langsung bisa loh. Ya lumayan lah. Jep.